Assalamualaikum, welcome to Artika Design, channel yang akan membahas seputar arsitektur, interior, dan furnitur. Kembali lagi bersama saya Puput Amel. Pada video kali ini, saya akan membahas desain rumah request dari salah satu klien kami, yaitu permintaan dari Bapak Deddy yang berlokasi di Majalengka. Dengan ukuran lahan 8,5 x 13 meter, desain rumah kali ini merupakan desain rumah dua lantai dengan kebutuhan ruang yaitu 4 ruang tidur, 3 toilet, ruang tamu, 2 ruang keluarga, ruang makan, dapur, pantry, ruang cuci jemur, dan carport. Seperti apa desain rumah kali ini, mari kita saksikan pada tahapan selanjutnya, yaitu skematik dina dan juga 3D animasi. Sebelum menyaksikan, jangan lupa bantuk komen untuk klik tombol like, share, dan komen ya. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Jika kalian ingin mengotap perkerahan biaya bangun, bisa langsung cek pada kolom deskripsi kami menggunakan harga satuan wilayah Cabo Detabek. Dan follow juga akun media sosial kami lainnya, kalian bisa cek link-nya pada deskripsi. Selamat menyaksikan! Pada tahapan ini akan dijelaskan skematik dina rumah 2 lantai. Mari kita lihat pada dina lantai dasar, dina akan saya bagi menjadi 2 area. Kita mulai yaitu pada area depan, terdapat carport, teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang tidur tamu. Lalu pada area belakang, terdapat toilet, ruang makan, dapur, taman, dan ruang tidur anak 1. Selanjutnya kita lihat pada dina lantai 1. Dina akan saya bagi menjadi 2 area, yaitu area depan dan area belakang. Pada area depan, terdapat ruang keluarga, ruang tidur utama, dengan toilet, dan balkon yang menghadap ke area depan rumah. Lalu pada area belakang, terdapat toilet 2, ruang duduk, ruang tidur anak 2, dan ruang cuci jemur. Baiklah, sekian informasi mengenai skematik dina. Selanjutnya mari kita saksikan pada tahapan terakhir yaitu 3D animasi. Selamat menyaksikan! Pada desain rumah kali ini, menerapkan konsep dunian skandinavian. Warna coklat pada pagar, menjadi aksen sekaligus pada fasad rumah. Digunakan bata ekspos pada dinding kiri bangunan. Material kayu, juga menjadi pilihan pada kisi-kisi, dan juga membingkai area balkon. Untuk desain atap rumah kali ini, menggunakan desain atap lana. Terdapat area terbuka di belakang rumah, yang merupakan area cuci jemur dan juga area taman. Pada dinding pagar ditambahkan batu alam palimanan. Mari kita mulai room tour area rumah. Terdapat carport, kapasitas satu mobil, lalu pada halaman rumah, difungsikan sebagai taman. Memasuki ruang tamu, digunakan partisi pada bagian kiri dan kanan, dengan penambahan ornamen, dan juga cermin. Mari kita lihat, area di sebelahnya merupakan ruang keluarga. Dengan menggunakan backdrop TV yang fungsional, dan penambahan cermin pada sudut kanan. Terdapat ruang makan yang dibuat tanpa sekat. Lalu pada area dapur, penggunaan kitchen set dengan finishing warna putih, dan juga HPL motif serat kayu menjadi pilihan. Di depan area ruang makan, terdapat pintu kaca geser untuk akses menuju taman. Difungsikan sebagai vertical garden, untuk menjadi area penghijauan dan juga sirkulasi udara. Mari kita lihat, pada lantai ini terdapat ruang tidur tamu yang menghadap ke area carport. Digunakan backdrop ad-bed dengan penambahan ambelan, dan ditambahkan beberapa ambelan lainnya sebagai rak penyimpanan. Terdapat toilet di antara ruang tidur tamu dan ruang tidur anak. Dengan menggunakan finishing keramik pada dindingnya, yaitu digunakan dua motif keramik. Mari kita lihat ruang tidur anak. Pada ruang tidur anak satu, digunakan backdrop ad-bed dengan penambahan lemari dan juga ambalan untuk memaksimalkan ruang. Terdapat jendela yang menghadap area taman. Setelah kita berkeliling melihat area lantai dasar, mari kita menuju ke lantai atas. Pada trap anak tangga ditambahkan beberapa lampu, untuk menambahkan kesan hangat. Pada sudut lantai ini, ditambahkan kredenza dan cermin, serta rak penyimpanan untuk memaksimalkan area. Terdapat ruang duduk, dan mari kita lihat, di depannya terdapat ruang cuci jemur, yang menjadi area terbuka. Pada lantai ini, terdapat ruang tidur utama. Mari kita lihat. Pada ruang tidur utama, digunakan furnitur dengan finishing HPL motif serat kayu, kepaduan HPL putih. Terdapat toilet pada ruang tidur utama, dengan menggunakan pintu geser, untuk memaksimalkan area. serta digunakan sekat kaca, sebagai partisi, pada area shower. Mari kita lihat, pada toilet di lantai ini, digunakan finishing dan tema yang sama, seperti toilet sebelumnya. Lalu di sebelahnya, merupakan ruang tidur anak. Pada ruang tidur anak tiga, digunakan backdrop hat-back, dengan finishing HPL putih, perpaduan HPL serat kayu. Begitu pula pada lemari pakaian, dan meja belajar. Di lantai ini, juga terdapat ruang keluarga. Dengan furnitur yang simpel, tetapi juga terkesan bersih dan elegan, seperti yang terlihat, dengan penambahan HPL motif marmer, pada backdrop TV. Di depan ruang keluarga ini, memiliki akses menuju balkon, yang menghadap ke area depan rumah. Desain rumah Skandinavian, akan menimbulkan kesan hangat, dan bersih pada rumah impian Anda. bersih pada waktu selopping.